Halo kawan-kawanku yang luar biasa, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial sekaligus ilmu bagaimana cara memelihara ikan hias yang sudah ada di dalam akuarium kemudian kita mau nambah lagi ikannya biar lebih banyak ini saya perumpah makan ini sampel saja ini akuarium kita ini sudah 6 bulan ya bosku kemudian ikan yang sekian banyak begini nih bukan hanya sekali beli tapi ini berkali-kali dan puji syukur sampai dengan sekarang satu ekor pun tidak ada yang mati nah selain dari pemeliharaan yang biasa kita lakukan disini juga saya akan memberikan inti pokok ya ketika kita membeli ikan hias untuk kita tambahkan ke akuarium kita yang sudah ada ini saya akan kasih contoh saja langsung ya biar gak usah lama-lama ini ya ini ikan neon ini saya sudah beli dari toko akuarium ini sebagai sampel saja kemudian bila mana kawan-kawan langsung memasukkannya di dalam akuarium ini yang perlu kawan-kawan ketahui jangan langsung dibuka kemudian langsung ditumpahkan di dalam akuarium ini jangan itu kesalahan fatal nanti akan mengakibatkan stres kemudian mati mungkin satu hari dua hari ikan tersebut tidak akan mati ya tapi keempat harinya pasti akan satu persatu akan mati nah kenapa bisa terjadi hal seperti itu karena yang pertama adalah perbedaan suhu perbedaan suhu kemudian kondisi air yang ada di tempat semulanya nah ini ini kan air dari toko akuarium ini di toko ikan nah otomatis air tersebut dengan air yang sudah ada sama kita ini pasti berbeda udah pasti itu nah bagaimana caranya yaitu cara yang kita lakukan adalah dengan memberikan waktu kepada ikan tersebut untuk menyesuaikan diri nah caranya memberikan waktu itu saya lakukan saja ini kita buka nah ini kita sudah buka kita sudah buka plastiknya kemudian kita ambil lalu kita berikan saja di atas permukaan air jadi biarkan ikan tersebut dengan sendirinya keluar sendiri jadi kita jangan membaksakan atau langsung menumpahkan dia ke dalam akuarium kita jadi biarkan dia dulu menyesuaikan seperti ini ya tapi usahakan juga ada maksudnya plastiknya dibuka ya nah dengan kita melakukan hal seperti ini atau perlakuan seperti ini yang namanya memberikan waktu kepada ikan ikan baru untuk beradaptasi ke lingkungan barunya nah kita tunggu bisa beberapa satu menit juga tidak ada masalah kemudian kita secara perlahan-lahan ya secara perlahan-lahan bukan sekaligus karena jangan sampai ikan tersebut akan stres nah kalau sudah stres maka efeknya banyak sekali nah selain masalah penyakit kemudian nafsu ikan tidak ada lalu ikan tewas nah seperti itu ya kemudian langkah selanjutnya adalah memberikan makan nah ketika ada ikan baru masuk ke dalam akuarium akuarium kita kita jangan langsung memberikan makan tapi kita tunggu dulu prosesnya sampai setengah jam baru nanti kita akan memberikan makannya tujuannya apa itu adalah merupakan salah satu proses perlakuan untuk memberikan waktu kepada ikan agar bisa menyesuaikan diri ya kemudian pakan apa sih yang harus kita berikan nah disini saya tunjukkan juga kepada kawan-kawan semuanya ini kita beli ini namanya mutiara jadi ini halus kecil dan bergiji untuk kesehatan ikan-ikan hias seperti ini di dalam nah ini karena peletnya kecil otomatis dengan ikan-ikan yang neon yang sekecil begini dia akan bisa makan ya jadi kita juga memberikannya jangan satu kali sejam tapi cukup memberikan pagi dan sore saja nah airnya tergantung tergantung kalau untuk pergantian air kalau saya disini adalah sudah satu kali seminggu baru saya ganti air tapi tidak jadi masalah mau lebih juga tidak jadi masalah tapi tergantung filternya ya ataupun tergantung tergantung pasokan CO2 yang kawan-kawan sediakan di akuarium kesayangan anda nah seperti ini ya bosku ini full ini tanaman hidup semua dan kita memakai air 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 sebagai sumber dari CO2 kemudian kita memakai air terjun untuk lebih mempercantik kemudian kita juga memakai filter air sirkulasi air ya demikian bosku demikian teman-teman thank you for watching jangan lupa buku terus channel ini tentunya harapan kami semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan agar teman-teman semuanya dapat mengetahui ilmu-ilmu baru yang akan kami buat dan dengan harapan semoga bisa bermanfaat terima kasih salam sukses dari kami terima kasih terima kasih terima kasih